Masalah pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Ahmad Syaihu Ilham Habibie. Sedangkan calon wakil gubernur dari PDI Perjuangan Ronald Surya Praja menemui ibu-ibu di hari pertama kampanyenya. Calon gubernur Jawa Barat nomor urut 3 Ahmad Syaihu memanfaatkan hari pertama kampanye untuk berdialog dengan warga Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Ahmad Syaihu yang berpasangan dengan Ilham Habibie mendengar banyak masukan dan keluhan dari warga terutama soal kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. Jika terpilih sebagai gubernur Jawa Barat mendatang, Ahmad Syaihu yang merupakan politisi Partai Keadilan Sejahtera berjanji meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Jawa Barat dengan menggandeng perguruan tinggi yang ada. Beberapa hal yang mereka sampaikan kepada saya di tengah berbagai kekayaan alam dan keunggulan-keunggulan Jawa Barat di mana mereka banyak mengungkapkan pertama disini banyak kampus-kampus yang unggul dan ternama Jawa Barat ini juga lahan-lahan pertanian masih banyak yang subur dan luas kemudian juga industri banyak di Jawa Barat itu. Sementara calon wakil gubernur dari PDI Perjuangan, Ronald Surapraja, menemui warga Citerub Cimahi. Di depan warga yang kebanyakan ibu-ibu ini, Ronald menawarkan program terkait kesejahteraan warga. Ronald yang berpasangan dengan JJ Wiradinata juga akan melibatkan milenial dan Gen Z dalam memprogram-programnya. Saya membawa program-program dan hal-hal atau isu-isu yang memang dekat dengan tahun muda. Ya apakah itu soal digitalisasi, apakah itu soal UMKM atau soal startup yang dekat dengan anak-anak muda itu adalah hal yang saya inginkan ketika berkeliling Jawa Barat mendapatkan banyak masukan dari warga Jawa Barat. Sedangkan untuk mendulang suara, Ronald bakal mengajak sejumlah artis berkampanye keliling Jawa Barat. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi, Jawa Barat.